Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini adalah sesuatu yang perlu untuk mulai kita rintis bersama-sama dengan bapak ibu sekalian yang menjadi warga lokal di sini kemudian dengan bapak dan ibu yang menjadi pengelola kawasan ini kita sama-sama menginisiatifi, memulai hal baru yang kira-kira bisa memberikan nilai tambah bagi kehidupan bapak ibu sekaliannya karena kalau hal-hal ini nanti bisa diolah, bisa kita produksi, ada nilai ekonomisnya juga yang didapat kalau kita budi daya lele, dia panen itu kalau nggak salah 3 bulan dengan pakan pelet kalau bapak kasih ini, ya tetap dicampur ya pak dengan pelet karena memang nggak bagus juga kalau full nutrisi ya, artinya proteinnya terlalu banyak juga untuk biaraannya itu kurang bagus gitu nah eko enzim ini masalahnya banyak ibu-ibu untuk rumah tangga bisa, untuk pertanian bisa, untuk peternakan juga bisa nah ini kalau merungahan apa? ibu-ibu di rumah cepal ya nah eko pel pakai opat pel kan, ganti opat pelnya dengan eko enzim sepanjang jalan, pedagang kelapa muda itu ditumpuk sampahnya belum ada yang memanfaatkan nanti bagaimana cara memasukkan tanamannya, kita buka dua kan tanamannya sudah dicepot dari media tanam dari tetang bunga, oke kan? baru dimasukkan, kita rapatkan lanjut ke sini nah ini halus berbentuk gula, karena kita akan membuat bola lalu kita bungkus dengan sabut kelapa jadi kalau plastik, di daur ulang lagi menjadi apa? jadi plastik ya kalau ini, tadi habis makan ini ya, kita belajar pelahin sampah kita sendiri ya yang pas kembali di daur ulang menjadi apa? yang pas kembali jadi intinya cuma dua itu, nah sedotan dan sebagainya aluminium, biar dibuat, kalau nanti menjadi aluminium kaleng menjadi kaleng, kaca bisa menjadi sebuah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih